Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memutar tangan kanannya, dan tujuh yang sencao yang murni muncul di tangannya, Zixi, kamu menyimpan ini untuk alkimia, jadi kamu bisa melakukannya, dan tidak perlu bertunangan dengan Kaisar Agung Sizu, ucap Tan Yun. Baiklah, mata indah Fang Zixi menunjukkan sentuhan emosi, Tan Yun, terima kasih banyak, ucap Fang Zixi. Kamu terlalu sopan, jangan lupa bahwa kita berteman, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, suara Dauching bergema di benaknya, Yuner, Cu Xiaotian telah memasuki istana, dan dia akan kembali sebentar lagi, ucap Dauching. Junior tahu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun transmisi suara, dia memandang Fang Zixi dan berkata, Zixi, Cu Xiaotian akan kembali, aku harus keluar, dan jangan beritahu dia berita bahwa aku masih hidup, ucap Tan Yun. Aku tahu, Fang Zixi berkata dengan enggan, kapan anda akan kembali ke kuil Tianmen, ucap Fang Zixi. Saya memiliki hal-hal lain untuk ditangani dan saya tidak akan dapat kembali dalam waktu dekat, ucap Tan Yun. Oke, kamu perhatikan keselamatan di luar, aku. Wajah Fang Zixi yang menakjubkan menunjukkan sentuhan rasa malu dan kembali normal, aku akan menunggumu di kuil Tianmen, ucap Fang Zixi. Baiklah, Tan Yun mengangbuk sambil tersenyum, dan berbalik melangkah keluar dari ruang tamu, kemudian suara lemah dan menyenangkan Fang Zixi datang dari belakang, Tan Yun, ucap Fang Zixi. Tan Yun tiba-tiba menoleh. Jaga dirimu, jangan lupa, aku menunggumu, ucap Fang Zixi. Yah, kamu juga hati-hati, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, saat dia keluar dari ruang tamu, dia mengubah wajahnya lagi. Begitu Tan Yun turun dan melangkah keluar dari pavilion, Cu Xiaotian sudah mendarat di halaman lain. Cu Xiaotian memandang Dauching dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Dauching, saya sudah membeli obat ajaib yang anda inginkan, ucap Cu Xiaotian. Hahaha, tidak perlu, Dauching Dazun tersenyum dan berkata, tidak lama setelah kamu pergi, kedua muridku mengirim sepuluh yang sencao yang murni. Aku sudah memberikannya kepada Tuan Istana Fang, dan telah menekan api beracun hati, dan sekarang dia sudah bangun, ucap Dauching. Mendengar ini, Cu Xiaotian berkata dengan penuh semangat, benarkah, ucap Cu Xiaotian. Paman Cu, tentu saja itu benar, ucap Fang Zixi yang kuyuh melangkah keluar dari pavilion selangkah demi selangkah. Hahaha, itu bagus, ucap Cu Xiaotian dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Fang Zixi aman. Paman Cu, tujuh yang sencao murni yang tersisa ada di tanganku, kita harus pergi ke istana, Fang Zixi berkata, ketika kita kembali ke kuil Tianmen, kita akan memulai alkimia, ucap Fang Zixi. Baiklah-baiklah, Cu Xiaotian membuang senyumnya dan bertanya, ayo pergi sekarang, apakah kita ingin memberi tahu Kaisar Agung Sizu, ucap Cu Xiaotian. Tidak perlu, setelah Fang Zixi menjawab, dia membalik tangan batu gioknya, dan sebuah surat keluar dari udara, menyerahkannya kepada Dauching Dazun, saya juga meminta anda untuk memberikan surat ini kepada Kaisar Sizu, ucap Fang Zixi. Oke, ucap Dauching Dazun, kamu tidak harus mengirimnya, Paman Cu, ayo pergi, ucap Fang Zixi selesai berbicara, dan setelah melangkah keluar dari halaman bersama Cu Xiaotian dan Daokun, dia perlahan menoleh ke belakang, tersenyum pada Tan Yun dan terbang jauh. Daokun, tolong tinggal, ambil ini, dan jika anda ingin mengobrol dengan dewa ini di masa depan, anda dapat mengambil token ini, ucap Dauching Dazun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah perintah diukir dengan kata-kata, Dauching Dazun, kartu itu terbang ke tangan Daokun. Pada saat ini, Tan Yun mentransmisikan suara ke Daokun dan berkata, generasi mudalah yang meminta Dauching Dazun untuk memberi anda token, dengan cara ini, jika ada berita tentang istri saya di masa depan, anda akan mengirim seseorang untuk datang dengan token. Dengan token, anda dapat memasuki kota leluhur Sizu dan istana tanpa hambatan apapun, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Daokun mengangguk, dan di depan Cu Xiaotian, dia berpura-pura hormat pada Dauching dan membungkuk, terima kasih banyak kepada senior, jika memiliki banyak masalah di masa depan datang jika punya waktu, ucap Daokun. Yah, berjalanlah perlahan dan hati-hati, ucap Dauching Dazun mengelus jenggotnya dan tersenyum. Selamat tinggal. Setelah Daokun selesai berbicara, dia terbang keluar dari halaman bersama Cu Xiaotian. Setelah Fang Zixi dan ketiganya pergi, Yu Yunsi mengerutkan kening dan melambaikan tangannya yang ramping di depan mata Tan Yun. Oke, jangan lihat, semua orang sudah pergi, ucap Yu Yunsi. Uhukuhuk, Tan Yun berkerut canggung kerutan hidungmu. Sier, pergi menemui ayah dan kaisarmu untuk guru, ucap Dauching. Ketika Dauching berbicara, seorang penjaga di depan pengawal kerajaan datang dan berkata dengan hormat kepada Yu Yunsi, Putri ketujuh, kaisar akan membiarkanmu datang, ucap penjaga itu. Putri ini tahu. Setelah Yu Yunsi menjawab, dia berkata, Xiao Zhang, ayo pergi, ucap Yu Yunsi. Setelah itu, Dauching Dazun, Tan Yun, dan Yu Yunsi meninggalkan mansion bersama dan tiba di Aula 95 Kaisar Agung. Tan Yun berada di luar Aula, dan Yu Yunsi dan Dauching Dazun memasuki Aula. Melihat Yu Yunsi datang, kaisar Agung Sisu bangkit dari kursi naga, dan dengan sekejap, dia muncul di depan Yu Yunsi, dan berkata dengan nada meminta maaf, Sier, permaisuri telah memberi tahu ayah dan kaisar, kematian Yier dan Saner tidak ada hubungannya denganmu. Ayah kerajaan mengaku bahwa aku pernah meragukanmu, jadi jangan membenci ayah, ucap kaisar Agung Fesizu. Yu Yunsi mencibir di hati, tetapi tersenyum manis di wajahnya, Ayah kerajaan, putri tidak menyalahkan Anda, pikirkan dalam posisi yang berbeda. Jika Anda tidak meragukan putri Anda, maka itu tidak normal, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa putri Anda bertentangan dengan saudari ketiga dan saudara kelima pada hari kerja, ucap Yu Yunsi. Oke Sier, kamu berpikir seperti ini, ayah sangat senang, ucap kaisar Agung Sisu berkata sambil tersenyum. Yu Yunsi tersenyum ringan, Oh, omong-omong kaisar, kenapa Anda memanggil putri Anda, ucap Yu Yunsi. Kaisar Agung Sisu tersenyum dan berkata, Kaisar memanggil Anda ke sini karena saya ingin bertanya tentang masalah perekrutan kerabat, ucap kaisar Sisu. Semua terserah ayah kaisar yang bertanggung jawab, ucap Yu Yunsi patuh. Oke, kaisar Agung Sisu tidak tahu harus berpikir apa, matanya menunjukkan kesedihan yang dalam, kemudian setelah Yir dan Saner pergi ke pemakaman dalam tiga hari, ayah akan mengumumkan kepada dunia bahwa masalah merekrut kerabat akan-akan diputuskan, ucap kaisar Sisu. Baim ayah, Yu Yunsi tersenyum, tapi ayah, jangan lupa berjanji pada putrimu, ucap Ye tuju Yunsi. Ada apa, ucap kaisar Sisu bertanya. Yu Yunsi berkata, tidak peduli status pemenang, aku harus menikah dengannya, ucap Yu Yunsi. Itu wajar, ucap kaisar Agung Sisu berkata tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, dia percaya bahwa Kikong memiliki 90% harapan untuk memenangkan gelar. Jika Kikong tidak memenangkan kejuaraan, maka pasti putra Marsikal Kota Selatan, Marsikal Kota Utara, dan Grand Marsikal Kota Barat yang memenangkan kejuaraan. Tentu saja, menantu kaisar Sisu yang paling favorit adalah Kikong, dan jika pada akhirnya putra dari tiga Marsikal, lainnya yang memenangkan kejuaraan, ia juga dapat menerimanya. Setelah kaisar Agung Sisu selesai berbicara, dia memandang Dauching Dazun dan berkata sambil tersenyum, apakah ada yang salah dengan Dauching Dazun, ucap kaisar Agung Sisu. Dauching membalik tangan kanannya, mengeluarkan surat, dan menyerahkannya kepada kaisar Agung Sisu. Kaisar Agung, Fang Gongzu telah pergi, dia meminta bawahan untuk menyerahkan surat ini kepadamu, ucap Dauching. Pergi, kaisar Sisu mengerutkan kening. Dengan kerutan, dia membuka surat itu, tetapi dia melihat bahwa itu tertulis. Maaf, Tuan Istana ini pergi tanpa pamit. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini, karena Anda gagal memberikan murni yang sencao, kaisar Agung, maka pertunangan akan ditangguhkan. Juga, Paman saya, Wakil Kepala Istana Chu, memikirkan cara untuk menekan api beracun dari hati Tuan Istana yang ganas ini, penanda tangan, Fang Zixi. Ayah, ada apa denganmu? Ucap Yu Yunxi bertanya. Bukan apa-apa, kaisar Agung Sisu memaksakan senyum dan berkata, Sier, kamu dan gurumu harus turun dulu, ayah punya sesuatu untuk ditangani, ucap kaisar Agung Sisu. Baik ayah, Yu Yunxi menjawab dan berbicara dengannya. Dauching Dazun melangkah keluar dari aula dan terbang menuju Istana Putri Ketujuh bersama Tan Yun. Setelah mereka bertiga pergi, di aula 95 kaisar Agung, kaisar Agung Sisu tersipu, gemetar di sekujur tubuh, dan matanya mengungkapkan kemarahan yang mengerikan, Fang Zixi, kamu bahkan tidak menyapa kaisar Agung ketika kamu pergi, oke, bagus sekali, bagus. Kamu tunggu kaisar Agung, dan suatu hari kaisar Agung akan menjemputmu dan mendapatkan kuil Tianmenmu, pelacur, tunggu kaisar Agung ini, ucap kaisar Agung. Setelah melampiaskan beberapa saat, kaisar Agung Sisu pergi untuk menghibur permaisuri Liu. Tiga hari kemudian, Putri Ketiga dan Pangeran Kelima mengadakan pemakaman Agung di seluruh istana dan bahkan seluruh kota leluhur Sisu, semua merah di bawah semua bangunan disingkirkan dan diganti dengan putih. Yu Yu Nyi dan Yu San mati, permaisuri Liu menangis begitu keras hingga dia pingsan di Maus Solem. Mempertimbangkan bahwa permaisuri Liu terlalu sedih, kaisar Sisu menunda masalah perekrutan kerabat selama tiga bulan lagi. Selama tiga bulan, kaisar Sisu tinggal bersama permaisuri Liu hampir di setiap langkah, membuatnya perlahan-lahan melupakan rasa sakit kehilangan anak-anaknya. Baru pada saat itulah kaisar Sisu mengeluarkan dekret untuk mengumumkan ke dinasti leluhur Sisu, dan 30 tahun kemudian, mereka akan mengadakan upacara untuk merekrut kerabat. Pemenangnya, kaisar Agung Sisu, akan menikah putri ketujuh dengannya. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan kegemparan di seluruh dinasti benua barat. Anda tahu, menikahi putri ketujuh tidak diragukan lagi merupakan langkah ke langit. Akibatnya, di antara puluhan ribu kota di dinasti leluhur Sisu, talenta muda diranah Tau mulai mendaftar satu demi satu. Hanya dalam tiga bulan, jumlah pelamar telah mencapai 50 juta. Tentu saja, di dinasti leluhur Sisu, ada jauh lebih banyak orang di alam Tau. Alasan mengapa hanya ada 50 juta adalah karena orang-orang ini jenius di kota-kota besar dan alam Tau. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran, di istana putri ketujuh. Sementara Yu Yunsi dan Tan Yun sedang mengobrol, pengurus rumah tangga Guan Feng datang dan berkata sambil tersenyum, Putri, berita baru saja datang bahwa talenta muda dari alam Tau yang berpartisipasi dalam perekrutan kerabat telah mencapai 50 juta, ucap Guan Feng. Oh, Yu Yunsi berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu ada hubungannya denganku, ucap Yu Yunsi. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu, Guan Feng melirik Tan Yun dengan makna yang mendalam, ini menunjukkan bahwa sang putri sangat menawan, ucap Guan Feng. Yu Yunsi tersenyum dan berkata, Pengasuh benar, saya secara alami lebih menarik, jika tidak, gelar kecantikan pertama di dinasti leluhur Shizu bukanlah nama, benarkan Xiao Zhang, ucap Yu Yunsi. Iya-iya, Anda benar, Tan Yun melengkungkan bibirnya, kamu semakin bau, ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun dan Yu Yunsi tampak seperti saling menggoda, alis Guan Feng berangsur-angsur berkerut dan berkata, Putri, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki minat pada Xiao Zhang. Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan dia setelah Bidao merekrut Anda, ucap Guan Feng. Yu Yunsi tersenyum dan berkata, Pengasuh, Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan merekrut kerabat melalui Bidao dan menemukan suami yang baik, ucap Yu Yunsi. Setelah mendengar ini, Guan Feng penuh keraguan. Pada saat ini, Tan Yun berkata melalui suaranya, Yunsi, masih ada hampir 30 tahun sebelum Bidao merekrut kerabat, saya ingin mundur dan belajar tentang empat teknik yang kakek saya tinggalkan untuk saya, ucap Tan Yun. Kalau begitu kamu pergi mundur, jika kamu punya sesuatu, aku akan menemukanmu lagi, ucap Yu Yunsi. Setelah mengangguk, Tan Yun kembali ke pavilion tempat dia tinggal, mengeluarkan Fang Sheng Hall, memasuki ruang pelatihan di lantai dua, dan duduk bersila, mengeluarkan slip batu giyok, memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, mulai memahami empat seni. Dalam proses pemahaman, Tan Yun menemukan bahwa pemahaman ras dewa kuno abadi tentang empat seni jauh lebih dalam daripada pemahaman master bidang bintang empat seni. Protos kuno abadi saya layak menjadi satu-satunya tuan manusia yang dapat bersaing dengan lautan iblis di leluhur kuno, ucap Tan Yun. Tan Yun diliputi emosi, menarik nafas dalam-dalam, menjadi tenang, dan segera mencapai keadaan di mana hatinya masih seperti air, dan mulai memahami. Waktu terbang seperti panah, 20 tahun telah berlalu, dan ketika ada 9 tahun 8 bulan tersisa untuk merekrut kerabat, puluhan ribu anak muda dari dinasti leluhur Sisu sudah mulai memasuki kota leluhur Sisu, mencari penginapan untuk menetap. Dalam sekejap mata, lebih dari 9 tahun telah berlalu di dunia luar, dan hanya ada 3 hari tersisa sebelum Bidao merekrut kerabatnya. Pada saat ini, semua 50 juta talenta muda yang berpartisipasi dalam proses perjodohan telah tiba di kota leluhur Sisu. Pada saat yang sama, orang di kota-kota besar datang untuk menonton, dan jumlah orang yang memasuki kota leluhur Sisu telah melebihi 300 miliar. Karena peningkatan arus orang yang tiba-tiba, Kaisar Sisu harus memerintahkan gerbang kota ditutup. Meskipun demikian, beberapa orang masih datang, dan di luar kota leluhur Sisu, pegunungan yang mengjulang tinggi mengobrol dengan gembira. Jumlah orang di luar kota telah mencapai ratusan miliar. Dua hari kemudian, malam tiba, di pegunungan luas di luar kota, jumlah orang telah mencapai 3 triliun. Dapat dilihat betapa menakutkan pesona Yu Yunsi yang merupakan kecantikan pertama dan putri ketujuh dalam dinasti leluhur Sisu. Kaisar Agun Fe Sisu mengirim persembahan besar, dan menempatkan puluhan ribu layar batu giyok dengan ketinggian 1 juta kaki di atas pegunungan luas di luar kota. Tujuannya jelas, dalam istilah awam, siaran langsung ke semua orang. Ketika siaran langsung besok, akan mulai merekrut kerabat. Di kota leluhur Sisu, di istana kekaisaran, dan di rumah besar putri ketujuh. Di Fang Sheng Hole, Tan Yun yang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan matanya menunjukkan kejutan yang tak terkendali. Baru saja, Tan Yun akhirnya memahami keempat teknik protos kuno abadi. Empat teknik Tan Yun telah mencapai puncak, mencapai tingkat kaisar dao abadi kakeknya. Mencapai puncak berarti dia telah berdiri di puncak empat seni. Itu berarti bahwa dia secara bersamaan menjadi alkemis tao tertinggi, master tao tertinggi, master pembentukan tao tertinggi, dan jimat tao tertinggi. Dengan basis kultivasi tingkat pertama Tan Yun, pencapaian empat keterampilannya berada di puncak alam leluhur tertinggi. Jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya bukan. Besok akan menjadi hari pembukaan upacara pernikahan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, dia bangun dengan senyum seperti angin musim semi. Ketika dia baru saja melangkah keluar dari Aula Fang Sheng, ada suara bahagia, kamu keluar dari Beacukai, ucap Yu Yun Si. Yun Si, Tan Yun melihat suara itu, tetapi melihat Yu Yun Si berdiri ramping di depannya, kapan kamu datang, ucap Tan Yun. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk tiba, ucap Yu Yun Si tersenyum, sangat menawan. Setelah Tan Yun menempatkan Fang Sheng Hol ke dalam cincin leluhur, melihat ekspresi Yu Yun Si yang ragu-ragu untuk berbicara, dia bertanya, kamu terlihat sangat khawatir, ada apa, ucap Tan Yun. Yu Yun Si mengerutkan bibirnya, beberapa hari yang lalu, aturan baru untuk merekrut kerabat diumumkan, ucap Yu Yun Si. Aturan baru, Tan Yun mengerutkan kening, mari kita dengarkan, ucap Tan Yun. Yu Yun Si berkata dengan jujur, ayah berpikir ada 50 juta orang, jika kamu menyerang mereka. Jika kamu ingin merekrut kerabat, kamu tidak akan dapat menyelesaikan kompetisi dalam 100 tahun. Untuk menghemat waktu yang tidak perlu, ayah saya memutuskan untuk membagi kerabat menjadi dua babak. Babak pertama adalah babak sistem gugur, yang akan menghilangkan peserta ke sejauh mungkin, ayah saya mengatakan bahwa tidak mungkin bagi alam taois biasa untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, hanya mereka yang telah melompat ke alam taois tingkat kedua yang dapat menyelesaikannya. Hanya mereka yang belum tersingkir pada akhir putaran pertama yang memenuhi syarat untuk dua duel, sampai yang terakhir menang, ucap Yu Yun Si. Mendengar ini, Tan Yun bertanya, ceritakan padaku tentang itu, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yun Si menganggukkan kepalanya dan berkata, poin terpenting adalah para peserta harus mendaftar sebelum dimulainya kompetisi, artinya, kamu sebelum besok, anda hanya dapat berpartisipasi jika anda mendaftar, ucap Yu Yun Si. Oh begitu, Tan Yun berkata, tidak masalah, saya akan mendaftar besok, ucap Tan Yun. Hihi, bagus sekali, Yu Yun Si berkata dengan gembira, kamu baik padaku, ucap Yu Yun Si. Tan Yun tersenyum dan berkata, katakan padaku, bagaimana babak pertama sistem bugur akan dimainkan, ucap Tan Yun. Yu Yun Si menggelengkan kepalanya, ayahku berkata, demi keadilan, bukan untuk beritahu siapapun, termasuk aku, ucap Yu Yun Si. Tan Yun, Yu Yun Si dengan ekspresi khawatir berkata lagi, aku benar-benar takut kamu tidak akan bisa melakukannya, apa yang akan aku lakukan, ucap Yu Yun Si. Tan Yun berpikir sejenak, dan menepuk dagu Yu Yun Si, Tan Yun memegang bahunya dan berkata dengan tegas, seorang pria tidak bisa mengatakan dia tidak bisa melakukannya kapan saja. Aku tidak akan membiarkan kamu menikah dengan siapapun, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yun Si mengerutkan bibirnya, ada sentuhan emosi di matanya, Tan Yun, terima kasih banyak, ucap Yu Yun Si. Terlalu dini untuk berterima kasih sekarang, kamu bisa berterima kasih padaku setelah aku memenangkan kejuaraan, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Oke, itu kesepakatan, ucap Yu Yun Si tertawa. Kalau aku benar-benar memenangkan kejuaraan, bagaimana seharusnya kamu berterima kasih padaku, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum santai. Untuk berterima kasih, biarkan aku memikirkannya, Yu Yun Si merenung sejenak, lalu mengangguk, bagaimana kalau aku berjanji dengan tubuhku padamu, ucap Yu Yun Si. Ah, ucap Tan Yun tercengang. Jantung Yu Yun Si berdetak lebih cepat, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, ah apa, putri ini menggodamu, jangan mainkan ide putri ini, ucap Yu Yun Si. Uhukuhuk, Tan Yun terbatuk ringan dan tersenyum cerah, oke, mari kita berjanji satu sama lain dengan tubuhmu, ketika saatnya tiba, setelah ayahmu dan kaisar menganugerahkan pernikahan, kita akan bisa memalsukannya, ucap Tan Yun. Yu Yun Si secara alami tahu Tan Yun juga bercanda, meski begitu, dia masih patah hati. Tan Yun, sebagai pengawal pribadi putri ini, kamu berani menganiaya putri ini, kamu pengen dipukuli ya, ucap Yu Yun Si tertawa. Kemudian, di kegelapan malam, Yu Yun Si mengejar Tan Yun yang sedang tersenyum di mansion taman belakang berpura-pura kabur. Satu jam kemudian, bulan berkabut, bintang berkabut. Di kota leluhur Sisu, empat kota dan kota persegi, ada kedua remaja berjalan berdampingan di kota Fang yang berkembang, mereka tersenyum gembira dan mengobrol dengan gembira, saudara muda ke sembilan, kota Fang di kota leluhur Sisu jauh lebih makmur daripada kota Fang kita, ucap salah satunya. bocah bertopeng berjubah merah itu tersenyum dan berkata, saudara kedelapan benar, ucap bocah berbaju merah. Mereka berdua adalah dua orang suci dari Kuil Tianmen, dua orang suci dari wilayah Bintang Empat Seni, Miao Qing Qing, murid kedelapan Daokun, dan sati lagi Sin Bingsuan, murid kesembilan. Setelah kedua wanita itu menyamar sebagai pria, mereka dikirim oleh Daokun untuk mengirim pesan ke Tan Yun. Alasan mengapa Sin Bingsuan dikirim adalah karena Daokun menemukan bahwa Sin Bingsuan sering sendirian dalam keadaan linglung, dia tahu bahwa Sin Bingsuan sedang memikirkan Tan Yun, jadi dia mengirim Sin Bingsuan ke sini. Adapun Miao Qing Qing yang riang, itu karena dia ingin bersenang-senang, jadi dia mengikuti. Alasan mengapa kedua wanita itu bisa memasuki kota adalah karena mereka datang dengan token yang diberikan oleh Grandmaster Daokun 30 tahun yang lalu. Kaka delapan, mari kita berhenti bergaul, datanglah ke istana untuk menemukan putri ketujuh, ucap Sin Bingsuan. Ketika Sin Bingsuan berbicara, matanya berkilat kerinduan. Dia belum melihat Tan Yun selama bertahun-tahun, dan Sin Bingsuan dapat dikatakan tidak bertemu satu sama lain dalam sehari seperti setiap tiga musim bugur. Tidak-tidak, ucap Miao Qing Qing. Penampilan centil Miao Qing Qing ketika dia menemaninya dengan pakaian pria membuat semua orang di sekitarnya merasa kedinginan. Semua orang melihatmu, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang pria sekarang, ucap Sin Bingsuan melalui transmisi suara. Oh itu benar, Miao Qing Qing berkata melalui transmisi suara, Saudari Ji Yu, aku juga tahu bahwa kamu tidak sabar untuk melihat kekasih kecilmu, tetapi itu tidak buruk untuk malam ini. Lihatlah betapa indahnya tempat ini, kita bisa berbelanja malam ini, mari kita temukan kekasih kecilmu besok pagi oke, ucap Miao Qing Qing. Pipi Sin Bingsuan memerah, dan dia berkata, kekasih kecil apa, jika kamu terus melakukan ini, aku akan mengabaikanmu, ucap Sin Bingsuan. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya, ucap Miao Qing Qing berkata melalui transmisi suara. Oke, ucap Sin Bingsuan berkata dengan enggan. Setelah itu, kedua wanita itu yang menyamar sebagai pria, mulai bergaul. Tiba-tiba, ledakan obrolan menarik perhatian kedua wanita itu. Besok, putri ketujuh secara resmi akan memulai upacara mencari suaminya, menurut Anda siapa yang akan memenangkan kejuaraan dan dinikahkan oleh kaisar? Master Kikong Universitas Dongzen dari rumah Marsikal dapat menang dan menjadi menantu kaisar yang cepat. Tidak-tidak, saya rasa tidak, bimskipun saya akui bahwa Tuan Muda Ki hampir tak terkalahkan dalam tau dunia, rumah Marsikal Agung di Nanzen dan Marsikal Agung di Beizen tidak berpikir demikian. Tuan Muda di rumah Marsikal dan rumah Marsikal Agung di Shizen juga memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Crouching Tiger, Hidden Dragon, mungkin tidak memiliki kejeniusan yang sebanding dengan Tuan Muda Kikong. Nah, ini yang dikatakan teman baikku masuk akal. Mendengar ini, Sin Bing Suan menyuarakan suaranya, kakak senior delapan, Yu Yun Si lebih baik daripada dao untuk merekrut kerabat, ucap Sin Bing Suan. Iya, Miao King Ching menyuarakan, dia layak untuk itu, dia adalah putri yang paling dicintai Kaisar Agung Si Zu, dan bahkan jika dia menemukan seorang suami, dia akan membuat langkah seperti itu. Dan ketika kita memasuki kota, saya akan mengatakan bahwa ada banyak orang di pegunungan di luar kota. Ternyata mereka semua ingin menonton pertandingan dan merekrut kerabat, ucap Miao King Ching. Sin Bing Suan sedikit mengangguk dan setuju, Yah, aku juga ingin melihat betapa cantiknya Yu Yun Si ini, ucap Sin Bing Suan. Miao King Ching tersenyum dan berkata, karena kita di sini, mengapa kita tidak melihatnya juga, ini waktunya bermain, ucap Kin Bing Suan. Baiklah, ucap Sin Bing Suan tersenyum. Sin Bing Suan tersenyum, maju dua langkah, dan bertanya kepada pemuda bernama yang sedang membicarakannya, tahukah Anda, di mana upacara pernikahan diadakan, ucap Sin Bing Suan. Salah satu anak muda dengan hormat berkata, senior, ketika upacara pernikahan besok, itu akan diadakan di Tong Tian Dojo di luar istana, ucap anak muda itu. Artinya, putri ketujuh akan pergi ke Tong Tian Dojo besok kan, ucap Sin Bing Suan. Sin Bing Suan menanyakan pertanyaan ini, dia berpikir bahwa karena Tan Yun adalah pengawal Yu Yun Si, dia pasti akan bersama Yu Yun Si. Iya senior, pemuda itu berkata dengan jujur, tidak hanya tujuh putri yang akan datang besok, tetapi Kaisar Agung juga akan datang serta empat perwira utama, pejabat utama, dan jenderal, ucap pemuda itu. Terima kasih, ucap Sin Bing Suan. Sin Bing Suan berkata pada Miao King Ching, besok kita akan menunggunya di Tong Tian Dojo, ucap Sin Bing Suan. Pada saat yang sama, di rumah Grand Marshal di Dong Zen. Di aula yang megah, Ki Long, Panglima besar Dong Zen, memanggil putra sulungnya Ki Kong. Anak ini telah melihat ayahan, ucap Ki Kong yang luar biasa tampan dengan hormat. Iya, Ki Long mengangguk sambil tersenyum, dan bertanya, Konger, besok adalah hari pernikahan akan dimulai, apakah anda yakin, ucap Ki Long. Iya, Ki Kong berkata dengan keras, tidak ada yang mencoba untuk menghentikan tekat bocah ini untuk menikahi putri ketujuh, ucap Ki Kong. Oke, kamu punya keberanian, kamu pantas menjadi putra tertua Ki Longku, ucap Ki Long. Setelah Ki Long tertawa, dia membuang senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kong, R, kali ini dalam merekrut kerabat, anda tidak boleh ceroboh, putra dari tiga Marshal Nan Zen, Bei Zen, dan Si Zen juga merupakan bintang yang sedang naik daun, jenius di antara para jenius, hal yang sangat diperlukan adalah dia jenius, di antara yang tidak diketahui, mungkin tidak ada kuda hitam, dan tidak sembrono seperti merekrut kerabat, ucap Ki Long. Mendengar ini, Ki Kong berkata, ayah, yakinlah, anak ini mengerti, ucap Ki Kong. Iya, Ki Long menepuk bahu Ki Kong, ayah menantikan penampilanmu, ucap Ki Long. Di Nan Zen Grand Marshal's Mansion, di Grand Marshal's Hall, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun dengan baju besi abu-abu berdiri di depan dua orang muda itu. Orang tua itu adalah Marsikal Agung Nan Zen, yang bernama Ke Hong Nan. Dua pemuda dengan kostum indah di depannya adalah putra sulungnya, yaitu Ke Huang, dan putra kedua adalah Ke Gu. Ke Hong Nan memandang kedua putranya, dan matanya yang keruh penuh dengan harapan, Huang Er, Gu Er, kalian berdua bersaudara harus melakukan yang terbaik, ucap Ke Hong Nan. Ayah, jangan khawatir, ucap kedua bersaudara itu berkata serempak. Iya, Ke Hong Nan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 30 tahun terakhir sebagai seorang ayah, untuk meningkatkan kekuatanmu, aku telah mencoba segalanya. Meskipun kamu sekarang berada di alam tau tingkat 8, Ki Kong hanya di tingkat ke-6 alam tau, namun, peluang Anda untuk menang melawan dia masih sangat kecil, jadi, setelah Anda bertemu Ki Kong, jangan lengah karena tingkat rendah anak itu, ucap Ke Hong Nan. Saat Ke Huang tumbuh, dan kedua purnya disebut dua pahlawan di alam tau di dinasti leluhur Nanzu. Ke Hong Nan tahu bahwa kedua putranya selalu berpikir bahwa Ki Kong sia-sia, jadi dia harus mengingatkannya lagi dan lagi. Ke Huang dan Ke Gu membungku dan berkata, Ayah, anak inu tahu apa yang harus dilakukan, ucap keduanya. Iya, Ke Hong Nan menganggu, lalu berkata, sudah larut malam, kamu harus istirahat lebih awal, dan tetap semangat untuk menangkan kemuliaan. Selama salah satu dari kalian bisa memenangkan gelar dan menikahi putri ketujuh, maka posisi Grand Marshal's Mansion di Nanzen akan naik dan semua kapal akan naik, ucap Ke Hong Nan. Baik ayah, anak ini pensiun, ucap kedua bersaudara itu membungku dan meninggalkan Ola, mereka saling memandang. Sudut mulut ke Huang sedikit naik, menunjukkan sentuhan penghinaan, kakak kedua, tidak ada harimau di pegunungan, monyet adalah raja, dan dengan Anda dan saya di sini, apa itu kikong, ucap Ke Huang. Itu wajar, dia berkata dengan sombong, saudaraku, putri ketujuh adalah milik kita, ucap ke Gu. Iya, mata Ke Huang serakah dan dia menelan air liur. Tidak peduli siapa Anda atau saya menikahi sang putri, tidakkah kita semua menikmatinya bersama, ucap Ke Huang. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi terlalu banyak orang. Marsikal Agung Shizen dan Marsikal Agung Beizen juga menasihati putra mereka yang paling menonjol untuk mendorong mereka menjadi menantu kaisar. Hari berikutnya, saatnya akan tiba. Tan Yun, Yu Yunxi, dan Daoching melangkah keluar dari mansion bersama-sama dan pergi ke luar istana. Di luar istana, di langit yang luas, ada sebuah kotak dengan radius hanya satu juta kaki, yaitu Tong Tian Daochang. Tong Tian Dojo adalah senjata ajaib yang berisi dao raja ruang dan waktu tertinggi. Dari luar, hanya memiliki radius satu juta kaki, tetapi pada kenyataannya, ruang internal telah mencapai radius seratus ribu sen. Saya sangat bersemangat, akan mulai sayembara. Iya ya, hi hi, saya akan melihat guru Ki nanti, ucap orang-orang. Langit di luar istana diselimuti kegelapan dan sangat mengejutkan. Sin Bing Suan dan Miau King Ching yang menyamar sebagai laki-laki, ada di antara mereka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!